Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati 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 dilanjut ke tangan pastikan tangan sampai dengan sikut boleh dilebihkan sedikit selanjutnya dilanjut lagi ke rambut selanjutnya ke kuping dan yang terakhir ke kaki nah di kaki juga, jari-jari kakinya pastikan seluruhnya terkena air wudhu agar tidak ada anggota wudhu yang tertinggal setelah teman-teman berwudhu pasti teman-teman berdoa ya teman-teman nah ketika teman-teman berdoa pastikan teman-teman berdoanya menghadap ke kiblet baru teman-teman boleh langsung berdoa setelah berwudhu nah tadi juga niatnya sebelum berwudhu teman-teman niat ketika sedang membasu wajah biasanya niat itu dilaksanakan ketika teman-teman membasu wajah sambil membasu sambil berniat setelah tuntas teman-teman berdoa menghadap ke kiblet baru teman-teman boleh melaksanakan salat nah itu tadi contoh berwudhu yang baik dan benar sesuai dengan sunnah rasulullah nah kemudian ustazah amel langsung saja to the point ke proyek pembelajaran kita nah di hari ini insyaallah proyek teman-teman itu adalah membuat video praktek berwudhu sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan dan dicontohkan kemudian upload di google classroom kalian masing-masing jadi teman-teman silahkan buat video praktek berwudhu kemudian nanti videonya silahkan teman-teman upload di google classroom kalian masing-masing itu tadi proyek pembelajarannya cukup paham ya teman-teman mungkin cukup sekian yang dapat ustazah amel sampaikan kurang lebihnya mohon maaf mari kita tutup dengan mengucap hamdallah bersama-sama alhamdulillah yurabbil alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam terima kasih teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga tuntas sampai bertemu di pertemuan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati